Mesa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dalam simulasi itu diketahui lansia dan penyandang disabilitas membutuhkan waktu lebih lama saat melakukan pencoblosan. Simulasi digelar di alun-alun Kabupaten Blora dengan melibatkan 239 pemilih dan seluruh anggota KPPS. Proses simulasi digelar sesuai dengan proses pemungutan saat pencoblosan 17 April mendatang. Ketua KPU Blora, Muhammad Hamdun mengatakan secara umum proses pencoblosan membutuhkan waktu hampir 3-4 menit. Namun untuk lansia dan penyandang disabilitas membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 6-7 menit. Semuanya persis seperti nanti proses pemungutan dan penghitungan tanggal 17 April itu. Nah dari proses ini tentu akan kita evaluasi. Nah dari evaluasi itu tentu nanti akan kita lihat di mana kita bisa melakukan modifikasi tetapi tidak melanggar ketentuan. Di mana kita bisa mencari cara yang efektif untuk proses mulai dari pemungutan sampai dengan penghitungan. Ya bisa nantikan news update berikutnya 1 jam datang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.